Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi di channel Mas Vincent kali ini saya kedatangan kulkas sab model lama nih nah disini katanya ngeblok jadi banyak bunga esnya jadi yang bawah nggak dingin yang bawah nggak dingin lama kelamaan nanti yang atas juga nggak dingin karena terlalu banyak bunga es Oke Mari kita coba bongkar dulu ya teman-teman nah penamakannya seperti ini jangan lupa baut yang kanan kiri dibuka ya nah setelah kita buka oke ini sudah saya buka ya Oke kita cek kondisi defrostnya ya apakah masih bagus atau tidak oke di sini kelihatannya memang bagus ya tapi di sini sudah sudah kemasukan air nah ini teman-teman dia sudah kemasukan air jadi eh letak kerusakannya di sini yang pertama ada di defrost karena sudah kemasukan air yang di dalamnya nah ini jadi ketika suhu dingin dia tidak bisa nyambung sehingga di waktu proses pencairan bunga es dia tidak bekerja karena ini tidak nyambung nah yang selanjutnya kita cek kembali di bagian views di bagian views ini kemudian kita cek di bagian hiternya juga apakah di bagian heater ini rusak atau tidak yang kedua di bagian views putus atau tidak karena jika karena jika salah satu eh rusak maka yang terjadi ngeblok jadi banyak bunga es kendala yang pertama yaitu yang bawah tidak dingin lama-kelamaan yang bawah tidak dingin yang atas pun juga tidak dingin apakah viewsnya putus atau tidak kita cek viewsnya dulu apakah putus atau tidak nah ternyata tidak ya sekarang di bagian heater misalkan ke ohm ya nah ternyata tidak ya untuk di bagian heaternya dia tidak putus karena disini sudah menunjukkan angka 380 ohm nah untuk memastikan defrost ini bekerja rusak atau tidaknya kita harus mengetesnya di keadaan suhu yang rendah atau dingin apakah dia nyambung atau tidak untuk memastikan karena kalau di tes pakai aku dia tidak apa ya tidak nyambung karena kalau nyambung di waktu defrost ini dingin gitu ya sobat ya Nah untuk selanjutnya kita cek di bagian timmer ya karena timmer ini otaknya jadi dia yang memerintah Hai jadi dia yang memerintah nah letaknya itu di sebelah sini nah sebelah sini teman-teman coba kita buka dulu ini teman-teman ini adalah timmer jadi untuk mengontrol waktu kompresor pekerja dan waktu pendeprosan atau pemanasan di kulkas dua pintu nah ini untuk pengatur suhu termostat pengatur suhu jadi ketika sudah mencapai suhu yang ditentukan maka kompresor akan mati nah setelah ini kita cek di bagian timmernya yang ini ya karena di timmer ini ada lilitan jadi kita cek jadi teman-teman untuk memastikan bahwa timmer ini rusak atau tidak itu caranya ada dua nah cara yang pertama disini ukur dahulu pin nomor satu dan nomor empat apakah dia putus atau tidak nah kemudian yang kedua kita kasih tegangan di angka pin nomor satu dan empat juga untuk memastikan bahwa rotornya ini berjalan atau tidak kalau nanti rotornya ini tidak berjalan berarti timmer ini rusak oke kita coba dulu untuk memastikan bahwa rotor ini sepul sepulnya ini masih nyambung atau tidak ya teman-teman oke mari kita coba kita ukur di pin nomor nomor satu dan nomor empat oke nah disini untuk di sepulnya sini masih ada ya jadi dia masih nyambung tapi disini belum tentu timernya ini berfungsi dengan baik atau tidak rusak atau tidak di langkah yang kedua kita kasih tegangan di pin nomor satu dan nomor empat kemudian kita lihat diri rotornya sini apakah berjalan atau tidak oke oke setelah kita beri pin eh di angka nomor satu dan nomor empat kita coba eh kasih tegangan ya kita corok dulu nah ini sudah jalan ya teman-teman cuman disini di bagian rotornya disini tidak jalan nah dipastikan bahwa untuk timmer ini rusak meskipun di bagian spulnya sini tidak putus cuman di bagian rotor sini tidak jalan jadi harus diganti oke oke ini sudah saya ganti ya dengan saya ganti yang baru karena yang lama sudah rusak nah sekarang waktu pemasangan oke 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 Terima kasih.